Halo, balik lagi sama saya, si Joyomaru Di video kali ini, si Joyomaru bakal ngasih tips ke kalian semua Terutama buat yang mau jualan hamster secara online Dan mudah-mudahan tips ini bisa meningkatkan penjualan hamster kalian Oke, ikuti tips dari saya Tips pertama dari saya adalah kalian harus memiliki nama usaha kalian ya Nama toko kalian, walaupun kalian gak punya toko Tapi kalian harus buat nama usaha kalian Karena nama usaha ini akan menjadi identitas kalian ya Nah tips membuat nama usaha, nama toko kalian itu Kalian harus membuat nama seunik mungkin Dan jangan sampai membuat nama yang aneh dan susah diingat sama orang ya Sebagai contoh adalah nama usaha saya Nama usaha saya adalah Hambo Hambo adalah singkatan dari hamster Bogor Kenapa saya kasih nama itu? Pertama karena saya menjual hamster dan kedua saya berada di Bogor Saya tinggal di Bogor dan saya jualannya di Bogor dan pemasarannya untuk Bogor Nah, ketika orang mencari di Google dengan mengetik Jual hamster di Bogor Nanti seenggaknya nama hambo akan muncul di pencarian Itu yang membuat saya bisa dikenal oleh orang-orang yang baru mencari hamster di kota Bogor Tips kedua dari saya adalah kalian harus memiliki whatsapp ya Ini penting banget buat kalian Terutama buat yang berbisnis hamster Saya anjurkan pakai whatsapp bisnis Kalian bisa cari di playstore ya Atau di appstore yang pun di laptop itu Kalian bisa cari whatsapp bisnis Fitur dari whatsapp bisnis ini lebih mantap dibandingkan whatsapp biasa Fitur di whatsapp bisnis lebih keren karena ada fitur salam ya Kita bisa menyampaikan salam ke customer kita otomatis Disampaikan melalui whatsapp bisnis Yang sebelumnya kita setting sendiri ya Kita mau ketiknya apa gitu ya Dan juga ada fitur untuk kirim pesan otomatis saat jam sibuk kita Jadi saat kita gak bisa ngebalas pesan otomatis akan membalas sendiri ya Buat kalian yang pakai whatsapp jangan ganti-ganti nomor ya Supaya kalian gampang dihubungi Tips ketiga dari saya adalah kalian wajib punya instagram dan facebook Facebook kalian gunakan fanpage Jangan facebook pribadi kalian ya Jadi pisahkan antara bisnis dengan urusan pribadi Itu penting banget Dan untuk instagram kalian gunakan instagram yang diupgrade ke bisnis ya Jadi jangan pakai instagram yang biasa Pakailah instagram yang bisnis Karena abis itu akan tampil Apa namanya Statistik dari postingan-postingan kalian Jadi nanti akan ada laporan-laporan Tentang penggunanya cowok apa Cewek banyaknya Lalu usianya berapa Lalu dilihat yang berapa kali Interaksinya dimana Pokoknya fitur di instagram yang udah bisnis itu lebih mantep banget ya Ya tips keempat dari saya Kalian harus menggunakan autotex Autotex mempermudah pekerjaan kalian Jadi kalian cuma ketikan sedikit Nanti akan muncul banyak Kalian tau mungkin yang pernah menggunakan blackberry ada autotex ya Itu kita bisa setting sendiri Dan untuk hp android juga ternyata ada autotex ya Kalian bisa download aplikasi ini Ya ini adalah multilink keyboard Multilink keyboard ini bagus banget Dan udah saya pakai dari lama banget ya Dan kalian juga harus download autotex ya Autotexnya ya Karena multilink ini mempunyai dua aplikasi Sebenernya banyak banget ya Cuman yang dipakai banget ini Cuman dua yaitu keyboardnya dan autotexnya Autotexnya gak akan bekerja kalau kalian pakai keyboard yang lain Jadi autotex ini hanya bekerja untuk multilink keyboard Nah tips kelima dari saya Ini adalah tips yang terakhir Jadi untuk tips kelima ini kalian harus fast respond Kalian harus cepat ngerespon setiap chattingan yang masuk ke kalian Biasanya di whatsapp ya Mungkin juga kalau di instagram lewat DM dan kalau facebook itu lewat messenger ya Ya pokoknya kalian harus cepat respon itu supaya order kalian makin banyak ya Jadi gak ada customer yang kelewat lagi karena kalian lambat responnya Oke itu dia 5 tips dari saya buat kalian semua yang mau coba jualan hamster secara online Mudah-mudahan strategi ini bisa bantu kalian meningkatkan penghasilan kalian ya Oke jadi mungkin begitu aja videonya Dan makasih banyak nih udah nonton Sampai ketemu lagi di video berikut ya Dadah